Seorang bocah SD berusia 7 tahun saat tengah berenang dinyatakan tenggelam di Sungai Batanghari. Kejadian tersebut berlangsung tepatnya di Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Kabar tenggelamnya korban diterima kantor Sarjambi sekira pukul setengah 10 pagi dari Rahmat yang merupakan warga Kelurahan Arab Melayu. Makasih tenggelam tepatnya terjadi di Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi. Dijelaskan kasih operasi Basarnas Jambi, Kornelis saat dikonfirmasi mengatakan berdasarkan laporan yang diterima, waktu kejadian pada pukul 9 lewat 20 waktu Indonesia Barat. Korban atas nama yang berusia 7 tahun yang masih duduk di baku sekolah dasar kelas 2 ini tegak berenang di Sungai Batanghari bersama dua temannya. Lalu korban terbawa arus sungai dan tegelam. Ditambahkan Kornelis pada pukul 9 lewat 50 waktu Indonesia Barat, Tim Resgul Katur Sarjambi bergerak menuju lokasi dengan membawa perlengkapan menyelam, perahu karet, serta mengarahkan dua orang penjelam dari Basarnas. Untuk penjelam kita hari ini, yang pertama kita gerakkan dari tim besar gabungan Jambana, dari Basarnas, DMI, Porti, Diyak, terus dari Damkar, semua masyarakat, semuanya ekosias untuk melakukan penjelaman. Namun siang hari ini kita lakukan penjelaman dari tim Basarnas, tapi sampai saat ini masih nihil. Penjelaman kita ada tiga, penjelam pertama, kedua, dan ketiga. Penjelaman pertama dan kedua sudah kita lakukan, terus nanti kita akan lanjutkan penjelaman yang ketiga.